Kalau kamu di sini belum menggunakan FBX untuk pemasaran digital kamu atau digital marketingmu, bisa-bisa kamu akan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena di video kali ini kita akan bahas 5 alasan kenapa kamu harus belajar dan pakai FBX dari sekarang. Jadi kembali lagi bersama saya, Syuandras, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Pada video kali ini teman-teman kita akan belajar apa aja sih dan kenapa teman-teman di sini itu harus setidaknya tahu dan menguasai Facebook Ads dari sekarang. Jadi tanpa pas-pas-pasir lagi teman-teman langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi sebenarnya kalau alasan sih lumayan banyak teman-teman karena kebetulan saya juga advertiser, kompetitor sama advertiser dan Anda paham ya, ada handle beberapa brand dan kita paham kenapa Facebook Ads itu bisa dibilang salah satu tools yang cukup powerful dan cukup penting banget untuk kamu puasai. Jadi sebenarnya 5 alasannya itu enak ya, jadi ter-ter-ter ya. Yang pertama, tertarget, jelas. Nanti saya akan coba buka satu-satu, tapi dengan Facebook Ads teman-teman di sini bisa menargetkan, baik dari segi demografi dan psikografinya terkait target pasar kamu seperti apa. Kedua, terukur. Jelas ya. Enak-enaknya di digital adalah teman-teman di sini bisa mengukur semua. Kalau misalkan teman-teman melakukan pemasaran secara konvensional seperti teman-teman kirim brosur, teman-teman mungkin banner ya atau balio, itu kan nggak bisa ngukur sedetail seperti digital. Kalau digital kan teman-teman bisa ngukur. Ngukur ya. Dari iklan seperti ini, berapa banyak yang klik? Dari yang klik, berapa banyak yang mengunjungi website? Dari yang mengunjungi website, berapa banyak yang mengutuskan untuk QWA? Jadi bisa diukur semua. Enaknya gitu, digital. Tiga, satu platform dengan audiens terbanyak. Jadi seperti yang kita tahu, saya coba kasih datanya ya. Karena saya belum masukin di sini. Kepios 2023. Jadi kalau saya kutip teman-teman dari data reportal ya. Ini saya langsung tunjukin aja. Saya belum masukin di sana. Kalau kita lihat pengguna Facebook teman-teman dan Instagram di Indonesia itu cukup lumayan ya. Ini data 2023 teman-teman dari data reportal. Coba kita lihat ya. Saya tadi belum masukin, tapi kita coba lihat pengguna Facebook ads di Indonesia. Pengguna Facebook ya di Indonesia itu berapa ya. Bentar ya. Kita lihat nih. Nih, orang Indonesia menggunakan internet 7 jam 42 menit. Dan sosial media itu rata-rata 3 jam 18 menit. Jadi kalau teman-teman nggak menguasai sosial media teman-teman dan nggak mendominasi di sana, akan sayang banget. Ya, sebentar. Saya coba search datanya. Data, data, bukan-bukan. Dari AA. Saya tadi lupa waktu game teman-teman. Tapi kita akan coba lihat. Jadi ini ada banyak data sih teman-teman. Lihat ya. Ini pengguna sosial media di Indonesia itu 167 juta. Ya. Tengahnya lebih dari total populasi Indonesia. Terus, nah ini nih. Nah, kita lihat nih. Kalau Facebook teman-teman sama Instagram itu masuk dua platform yang paling besar yang digunakan di Indonesia per Januari 2023. Menyusul adalah TikTok sama Telegram. Ya. Jadi kalau teman-teman nggak mendominasi di sini, sayang banget. Ya. Salah satu cara mendominasinya, teman-teman bisa pakai iklan. Ya. Dan yang keempat, bisa dibilang ini adalah satu platform fitur tercanggih teman-teman untuk sekarang. Ya. Walaupun sebenarnya Google cukup canggih juga. Tapi kalau saya bandingkan dengan TikTok, teman-teman. Untuk sekarang, meta lebih bagus. Ya. Ini pendapat saya ya. Dan apa yang saya riset dan apa yang saya kerjakan. Karena di TikTok itu, saat video ini dibuat ya, fitur CBO belum bisa. Terus fitur LAA-nya oke sih. Cuman ya nggak secanggih Facebook. Nanti kita akan bahas satu-satu plus saya dimokan. Dan yang kelima adalah bisa dibilang ini adalah satu platform digital dengan biaya iklan termurah. Nah, kita bisa iklan dengan budget start dari 30. Ya. Nah, saya akan coba break to satu-satu dong, teman-teman. Untuk yang pertama adalah tertarget. Ya. Jadi, saya akan langsung masuk ke ini contoh ya. Apa? Contoh satu iklan. Nah, kenapa tertarget, teman-teman? Karena teman-teman di Facebook Ads, teman-teman itu bisa meng-custom ya. Atau menargetkan audiens sesuai yang teman-teman inginkan. Contohnya di sini misalkan ya. Ini saya disini sebarang aja. Ya. Ini. Di sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa iklan tertarget. Misalkan teman-teman mau targetin orang-orang di mana. Cuman, sekarang dihilangkan, teman-teman ya. Dulu itu teman-teman bisa targetin orang-orang yang hanya tinggal di lokasi tertentu. Atau orang yang berpergian di lokasi tertentu. Itu bisa. Sekarang nggak bisa ya. Jadi, teman-teman bisa targetin ke orang-orang yang tinggal di sana atau baru-baru aja di sana. Jadi, teman-teman misalkan mau targetin mana? Teman-teman mau targetin Surabaya aja. Itu bisa banget. Ya. Atau misalkan teman-teman punya lokasi tertentu. Jadi, teman-teman punya kafe nih. Dan kafe teman-teman itu, teman-teman mau targetin orang-orang yang 5-10 kilo di sekitarnya aja. Bisa nggak? Bisa. Teman-teman tinggal masukin aja. Apa alamatnya. Kalau misalkan nggak ada ya. Oh ya. Tukus setro. Ini. Tukus setro. Misalkan ya. Tukus setro 5. Terus teman-teman mau targetin orang-orang di sekitarnya nih. Misalkan 5 kilo. 5 kiri dari 5 kanan. Itu bisa banget. Bahkan kalau misalkan teman-teman nggak ada. Teman-teman bisa pin lokasi. Itu. Ini dari segi demografinya ya. Lokasi. Nah, kira-kira lokasi teman-teman di sini. Misalkan. Teman-teman tinggal drop pin aja nih. Drop pin. Tuh. Di sini misalkan. Nah, yaudah. Teman-teman tinggal targetin. Mau berapa kilo ke sekitarnya. Itu juga bisa. Bahkan bisa diexplode. Misalkan. Teman-teman mau targetin orang-orang di Surabaya. Tapi nggak mau orang-orang di Tunjungan Plaza. Itu bisa nggak? Bisa banget. Jadi bisa diexplode. Terus, selain dari lokasi, teman-teman juga bisa targetin usia. Mau usia berapa? Sekarang minimal 21. 21 sampai 65 plus bisa. Gendernya. Teman-teman mau cowok cewek atau cewek only atau cowok only juga bisa banget. Bahkan minatnya juga bisa. Baik dari segi minat, kebiasaan. Itu juga bisa banget. Demografi, interest, minat, sama kebiasaan juga bisa. Bahasanya juga bisa. Plus, teman-teman mau targetin apa? Di Facebook aja. Atau di Instagram aja. Bahkan pengguna device apa, teman-teman bisa ya. Misalkan dia itu pengguna kayak Iof only. Iphone only. Atau Android only. Itu juga bisa. Jadi lumayan canggih, teman-teman, untuk fiturnya yang tertarget. Yang kedua terukur. Jelas. Karena seperti yang kita lihat, ini contoh ya. Sebuah teman-teman. Yang mana kalau teman-teman lihat, ini bisa terukur nih. Jadi dengan budget sekian, teman-teman bisa hasilin atau bisa menjangkau berapa orang. Dan penayangan iklannya berapa. Terus yang klik iklan teman-teman berapa. Dari yang klik iklan itu, yang mengunjungi ke website berapa persen. Yang mengunjungi ke website, klik tombol berapa persen. Jadi dengan ini, data ini, teman-teman nanti bisa lihat. Oh iya, ternyata enak banget ya. Kita bisa mengukur semua. Karena sesuatu yang nggak terukur, nggak akan teman-teman bisa tingkatkan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih, berapa ya yang klik iklan saya. Iklan saya bagus atau nggak ya. Karena kalau misalkan nggak terukur, ya percuma. Yang kedua adalah, ini tiga udah ya. Salah satu platform dengan audience terbanyak. Mengingat di Instagram, ya. Menurut data ya, dari data reportal, Instagram sama Facebook itu top 2, ya. 2 dan 3 pengguna sosial terbesar. Walaupun WA juga punya metah, ya. Jadi dikuasai metah. Yang ketiga, empat adalah bisa dibilang satu platform dengan fitur tercanggih. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman pernah nggak dulu itu atau sekarang ya. Teman-teman misalkan ngomong nih, apa, saya kayaknya mau beli kos kaki deh. Tiba-tiba muncul nih iklan-klan kos kaki. Entah itu di Facebook, Instagram, teman-teman. Dan teman-teman mungkin merasa, kok mereka tahu ya, kira-kira saya ngomongin apa, saya kepikiran apa. Karena ada fitur yang namanya look like audience. Jadi, sama custom audience, ya. Jadi, kita itu bisa menargetkan atau menghantui orang-orang yang sekiranya pernah beli. Atau pernah ngomong. Atau ada minat di sana. Atau follow Instagram kita. Atau mengunjungi profile Instagram kita. Itu bisa banget. Jadi, kita bisa targeting mereka ulang dengan membuat custom audience. Mulai dari orang yang mengunjung website, orang yang follow Instagram kita, database customer kita. Itu juga bisa banget, ya. Jadi, lumayan lengkap untuk fitur-fiturnya. Dan ini akan kita buat di video lain terkait satu-satu tenaga guys-nya. Dan yang terakhir adalah bisa dibilang ini adalah salah satu platform digital dengan biaya iklan termurah, ya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, kalau di Facebook itu kita bisa iklan start dari Rp30.000. Kalau di TikTok itu Rp100.000, ya. Untuk yang ad manager, ya. Kalau dari TikTok aplikasi bisa Rp15.000, ya. Kalau di Facebook bisa. Rp30.000 bisa. Perhari. Kalau Rp20.000 nggak bisa, ya. Rp20.000 bisa. Oh, Rp20.000 bisa, ya. Sehingga saya terakhir minimal Rp30.000. Rp15.000 nggak bisa, ya. Oh, ini. Minimal Rp15.990. Wah. Murah banget, ya. Rp19.000 bisa. Jadi, bisa start iklan dari Rp15.950 belum termasuk PPN, ya. Ya, bisa dibilang cukup murah, ya. Dan cukup terjangkau untuk teman-teman di sini yang ingin belajar beriklan. Cuma kalau salah saya sih biasanya saya mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000, ya. Jadi, itu teman-teman bisa coba, ya. Jadi, ini teman-teman lima alasan kenapa teman-teman di sini harus belajar FPS dari sekarang. Cuma perlu diingat, teman-teman, FPS itu bukan tools dewa, ya. Dalam arti, pakai FPS pasti laris. Nggak juga, ya. Ada banyak faktor yang harus teman-teman optimalkan. Tapi gampangnya, Facebook Ads itu seperti kayak supplement, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman olahraga, kalau teman-teman mau lebih cepat, badannya lebih besar, ya. Badannya cepat besar, cepat berotot, bisa pakai supplement, ya. Jadi, Facebook Ads itu membantu sistemnya, ya. Bukan seperti dewa yang menjamin kalau pakai Facebook Ads pasti laris. Nggak, ya. Ada banyak hal yang harus teman-teman testing, dan itu sudah kita buatkan videonya. Nanti silahkan tonton di channel ini, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga bermanfaat. Semoga membantu. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Agar teman-teman selalu pakai informasi terbaru seputar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan offset disease-nya. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.